Keluarga Besar Boy Ratan, Matu Kesu dan Kohonusa sepakat jaga Kamtipmas. Bertempat di kediaman keluarga Boy Ratan di Desa Kobi, Sadar, Kecamatan Seram Utara Timur, Kabupaten Maluku Tengah, diadakan pertemuan bersama antar ahli waris dari marga Boy Ratan, Matu Kesu dan Kohonusa sebagai pemilik lahan kelapa sawit pada minggu 24 Maret 2024. Menyikapi aksi protes beberapa waktu lalu dengan cara melakukan palang jalan pada pintu masuk perusahaan PT Nusa Ina oleh mereka yang mengatasnamakan marga Boy Ratan, Matu Kesu dan Kohonusa. Pertemuan bersama antara marga Boy Ratan, Matu Kesu dan Kohonusa guna mencari solusi penyelesaian persoalan yang muncul selama ini terkait kepemilikan atas lahan yang saat ini sementara disewa oleh perusahaan PT Nusa Ina dalam menjalankan usaha. Dalam pertemuan terungkap ketiga marga melayangkan protes keras kepada pihak desa Kobi Sadar karena tidak mengakui ketiga marga tersebut sebagai ahli waris pemilik lahan kelapa sawit padahal menurut mereka pemilik asli lahan kelapa sawit merupakan milik ketiga marga yaitu marga Boy Ratan, Matu Kesu dan Kohonusa. Ada pun perwakilan masing-masing marga yang hadir dalam pertemuan tersebut yakni marga Boy Ratan diwakili Ahmad Dhani Boy Ratan sementara marga Matu Kesu diwakili Stefan Matu Kesu sedangkan marga Kohonusa diwakili oleh Michael Martin Kohonusa. Ketiga marga tersebut menyepakati keinginan bersama untuk mengajak semua pihak menjaga dan merawat situasi kamtip mas agar tetap kondusif pasca kejadian aksi protes sebelumnya dengan menyampaikan pernyataan sikap bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi ketung semua, salam Saya Ahmad Dhani Boy Ratan, selaku ahli waris marga Boy Ratan pemilik lahan perkebunan kelapa sawit mengajak ketung sama-sama menjaga situasi kamtip mas yang aman dan kondisif di bumi pamanusa maluku aman, rakyat sejahtera. Dalam pertemuan tersebut juga ketiga marga berinisiatif untuk membahas permasalahan yang terjadi sekaligus memberikan klarifikasi kepada publik terkait masalah yang sebenarnya terjadi antara ahli waris dengan pihak desa Kobi Sadar maupun dengan perusahaan PT. Nusa Ina sebagai pihak penyewa lahan tanaman kelapa sawit. Maksud dari pertemuan tersebut selain membahas persoalan ahli waris terkait permasalahan sewa lahan kelapa sawit dari PT. Nusa Ina kepada ketiga marga hal ini juga dilakukan sekaligus untuk meredam gejolak yang akan terjadi dengan tujuan untuk menjaga situasi kamtip mas yang aman dan kondusif di Kecamatan Seram Utara Timur, Kabupaten, Maluku Tengah. Terima kasih telah menonton!